mau bakar-bakar cahaya aja? apa? mau? ayam ayam tarong daging, sosis ayam, pesta besar sambal ini sambal joss tanpa sambal itu tidak joss sambal ini juga apa? eh, ini udah ngerekam ini? apa? batir nih min, min min admin batir nih sudah ngerekam ini? min? yang rekam lagi min? loh, operaturnya minah kok nguripin ya? minnya admin maksudnya admin eh, mbak dikasih ruang kosong kok malah hantung kesana ini loh, disini loh dikasih ruang kosong malah kok belakang gimana? ini loh eh sini loh subhanase eh dikasih ruang kosong nah disini oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 murojaah tentang apa namanya? murojaah tentang apa? murojaah tentang apa? pelajaran kemarin tentang apa? hadis do'if ada beberapa catatan tentang hadis do'if catatan yang pertama jika seorang ulama mengatakan bahwasannya hadis ini do'if bukan berarti rasulullah tidak pernah mengatakan itu bisa jadi rasulullah mengatakan itu hanya saja syarat-syaratnya tidak tercukupi yang kedua hadis do'if itu tidak berada dalam satu tingkatan ada banyak tingkatan bahkan ada puluhan beberapa bahkan mengklasifikasikan sampai empat puluhan tingkatan empat puluh lebih tingkatan dan tingkatan yang paling rendah diantara hadis do'if adalah hadis maudu hadis maudu itu hadis apa? hadis palsu tingkatan yang paling rendah di samping itu ada tingkatan hadis do'if yang bisa digunakan untuk hujah bahkan dalam kategori fadu'il akmal dan sebagainya jadi gitu ya yang pertama gimana? hadis do'if itu gimana? jika seorang ulama mengatakan hadis ini do'if atau mendo'ifkan suatu hadis bukan berarti rasulullah tidak pernah mengucapkan itu bisa jadi rasulullah mengucapkan itu hanya saja syarat-syaratnya tidak terpenuhi yang kedua hadis do'if tidak berada dalam satu tingkatan itu tingkatan tapi terdiri dari banyak tingkatan sampai empat puluhan bahkan ada yang mengatakan lebih dan hadis do'if yang berada dalam tingkatan yang rendah adalah hadis do'if kategori maudu sekarang syarat diterima hadis itu ada berapa dong? lima ada yang mengatakan enam ada yang mengatakan lima tapi yang utamanya ada lima yang pertama adalah itu solus sanat sanat sanatnya nyambung yang pertama itu yang kedua adalatul ruah rawinya adil adil itu adalah akhlaknya bagus bukan pembohong yang ketiga dobtur ruah hafalannya tepat hafalannya kuat yang keempat salamah minasyudut yang kelima salamah minal illah al-qadihah salamah minasyudut dan salamah minal illah al-qadihah hanya bisa diteliti oleh mutakoddimin mutakhir tidak bisa meneliti itu mutakoddim itu siapa? orang-orang yang hidup di zaman abad ke tiga hijriyah sebelum tiga hijriyah kalau mutakhir tidak bisa mengatakan itu oke itu ya jadi kalau salah satu dari kelima syarat ini tidak dipenuhi maka hadisnya do'if paham maksud saya? oke sekarang terkait dengan hadis do'if boleh tidak sih mengamalkan hadis do'if nah ini terjadi perbedaan pendapat kemarin kan? sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis do'if itu kita harus mengetahui dulu dua hal penting yang pertama seluruh ulama sepakat siapapun itu sepakat tidak boleh menggunakan hadis do'if dalam bidang hal akidah keyakinan tentang kusti Allah malaikat dan sebagainya pokoknya terkait dengan akidah surga neraka berkaitan dengan keyakinan islam itu tidak bisa digunakan hadis do'if siapapun itu ajma'al ulama ajma'al ulama berarti seluruh ulama ijma' ijma' berarti tidak ada perbedaan pendapat yang kedua seluruh ulama juga sepakat hadis do'if kalau kategorinya itu maudu maudu kategorinya palsu do'if yang paling parah itu palsu tidak bisa digunakan di bidang apapun itu entah itu untuk hukum untuk fado'il akmal untuk tarhib tarhib dan sebagainya tidak boleh hadis maudu dua hal itu harus kita perhatikan sebelum masuk ke perbedaan pendapat jadi sepakatnya dimana yang pertama tidak boleh digunakan di bidang akidah yang kedua tidak boleh digunakan dalam bidang hadis maudu tidak boleh digunakan dalam hal apapun oke itu ya dua hal itu sekarang masuk kepada perbedaan pendapat ada empat perbedaan pendapat terkait dengan hadis maudu empat perbedaan pendapat pendapat perkama jumhurul ulama jumhurul ulama jumhurul ulama ini mayoritas ulama berpendapat hadis da'if boleh digunakan dalam hal empat apa tarhib tarhib fado'il akmal sama isos tarhib itu motivasi kebaikan tarhib motivasi menjauhi keburukan fado'il akmal apa keutamaan-keutamaan perbuatan misalkan barang siapa yang membaca surat al-ikhlas tiga kali sama dengan membaca seluruh al-quran itu kan fado'il akmal yang keempat hisos asalkan tidak berkaitan dengan ahidah pisah-pisah pendapat yang kedua itu pendapat huiru ma'ruf layu'ruf tidak disebutkan siapa pendapatnya ini oleh imam ibn sholah disini berpendapat bahwasanya hadis da'if boleh digunakan untuk bidang kehati-hatian saja tidak boleh diyakini tetapi hanya untuk kehati-hatian pendapat yang ketiga pendapatnya imam ahmad imam ahmad bin hambal itu bahkan sohib madhab hambali imam siapa ahmad boleh menggunakan hadis da'if bahkan boleh mendahulukannya sebelum kias dengan tiga syarat syarat yang pertama apa da'ifnya huiru syadid maksudnya da'ifnya da'if yang biasa-biasa saja tidak sampai kategori ma'udhu atau matruk atau mungkar yang kedua tidak ada nas lain dari quran dan sunnah yang berkaitan dengan itu yang ketiga tidak ada yang menolak itu boleh menggunakan hadis da'if untuk bidang ahkam bahkan bidang apa? yang keempat ini adalah kategori apa namanya hadis da'if itu pendapatnya imam bukhari imam muslim sohibus sunan abu dawud ada banyak berkata bahwasannya tidak boleh digunakan hadis da'if dalam bidang apapun entah itu fadu'il ahmal hadis da'if matruk tidak boleh digunakan sama sekali at all itu madhab keempat antum ikut yang mana kalau kami saya ikut yang madhab jumhurul ulama boleh digunakan di bidang bidang mana? 4 apa? tarhib tarhib fadu'il ahmal sama isos itu tapi kalau saudara-saudara kita yang keras dalam beragama mungkin ikut pendapat keempat tidak boleh menggunakan di bidang apapun itu terkait dengan hadis da'if ya terkait dengan apa? hadis da'if sekarang pembagian-pembagian nama-nama hadis da'if hadis da'if dibagi menjadi 4 karena terputusnya sanat yang pertama yang kedua yang kedua karena adalahnya tidak ada adalahnya tidak ada adalah rawinya hilang yang ketiga karena gobtur rawahnya tidak ada yang keempat karena bertentangan dengan yang lebih kuat ingat hadis da'if dibagi menjadi 4 pertama karena apa? terputusnya sanat in kita usanat sanatnya tidak nyambung yang kedua karena apa? adalahnya rawinya tidak ada rawinya tidak adil maksudnya maksudnya rawinya tidak adil yang ketiga rawinya tidak endobet tidak endobet itu apa? hafalannya lemah yang keempat karena apa? bertentangan dengan yang lebih kuat bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat coba sebutkan antumas hadis da'if dibagi menjadi berapa pembagian apa saja yang pertama? ingin kita usanat karena sanatnya terpotong terus karena turruahnya tidak ada adalah turruahnya tidak ada hilang adalah turruahnya hilang terus bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat nah sekarang pembagian hadis karena terpotong sanatnya itu ada dua ini saya jadi bagian saya jadi apa namanya? bagian nanti aja bagiannya kita gambarkan karena terpotongnya sanat itu dibagi menjadi dua terpotong karena jelas dan terpotong karena samar sanatnya terpotong jelas sanatnya terpotong samar jadi pembagian pertama tadi gimana? do'if karena terpotong sanat terpotong sanat ini dibagi menjadi dua terpotong jelas dan terpotong samar samar do'if sakti sama kofiyus sakti namanya terpotong karena saktun sukutun itu terpotong apa? sukut atau saktun itu apa? jatuh gugur gugur karena jelas gugur karena apa? kofi itu apa? samar-samar nah sekarang yang gugur karena jelas dibagi menjadi empat ini jeneng apa? jenengnya tapi gak apa-apa antum ini sendiri antum apa? itu kan sendiri yang gugur yang terpotong jelas itu dibagi menjadi empat yang pertama adalah mursal yang kedua adalah munkoti yang ketiga adalah mu'dol yang keempat adalah mu'alak itu terpotong jelas apa saja? mursal munkoti mu'dol mu'alak itu terpotong secara jelas setelah ini akan saya jelaskan sekarang hadis do'if karena terpotong sanat samar itu ada dua mudalas sama mursal kofi bahwa itu silahkan ini sendiri jadi masalah terpotong sanat itu dibagi menjadi dua terpotong sanat jelas dan terpotong sanat samar terpotong sanat jelas dibagi menjadi empat yaitu yaitu apa saja tadi? mursal munkoti mu'dol mu'alak terpotong samar dibagi menjadi dua apa? mudalas sama mursal kofi nanti akan kita bagi nanti oke itu karena terpotong apa namanya? terpotong sanat sekarang kita jelaskan satu persatu dari bidang terpotong sanat tadi terpotong jelas ya? terpotong jelas yang pertama hadis apa tadi? mursal mursal terpotong di sohabah sohabah itu siapa tau? yang hidup sezaman dengan rasul jadi sohabah ini jatuh sohabahnya gak disebutkan jadi ada tabiin langsung kola rasulullah padahal tabiin ini tidak pernah bertemu dengan rasulullah ini disebut dengan hadis apa? mursal dan mursal itu nanti ada pembahasan secara detail lagi mursal jadi terpotong dimana? sohabah sohabah itu siapa? jadi surahnya gimana? tabiin langsung kola rasulullah padahal tabiin ini tidak pernah hidup sezaman dengan nabi lah kok bilang kola rasulullah kamu kata siapa? kamu gak pernah berjumpa dengan rasulullah dan hidup sezaman rasulullah ini disebut dengan hadis apa namanya? mursal hadis mursal dan catatan hadis mursal itu memang hadis doif tapi doifnya doif yang sangat ringan bahkan bisa digunakan sebagai hujah oleh beberapa kalangan nanti akan kita kita ini akan kita bahas itu nanti jadi mursal itu hadis doif tapi hadisnya doifnya kategori apa? sangat ringan bahkan beberapa orang beberapa ulama menjadikannya tetap sebagai hujah menjadikan sebagai hujah itu menjadikan sebagai apa? ini sebagai jasar hukum bisa mursal jadi sudah kita sebutkan tadi bahwasanya doif itu terbagi menjadi banyak tingkatan ya kan? nah ada tingkatan yang lemah ada tingkatan yang kuat tingkatan yang paling parah doifnya itu tadi nah mungkin mursal ini adalah kategori doif tapi doifnya martabat yang tinggi bisa digunakan itu yang doif tapi tinggi itu mursal yang kedua kebalikannya kebalikannya mursal yang gampang ya mu'alak mu'alak dulu kalau mursal terpotong di mana? di sohabah kalau mu'alak ini terpotong di awal sanat rawinya jadi rawinya langsung kola rasulullah gitu mu'alak gitu mu'alak kalau rawinya tidak hidup sezaman tabiin langsung kola tabiin kola tabiin eh kola tabiin kola tabiin kola sohabah padahal tidak hidup sezaman itu itu namanya apa? mu'alak terputusnya di mana? di awal rawi awal terputusnya di rawi awal doif itu jadi kalau mursal terputusnya di mana? sohabah yang atas sana yang atas ya paling atas kalau mu'alak terputusnya di di awal rawi yang pertama nah sekarang yang mu'alak yang mu'alak mu'alak itu terpotong dua berurutan entah di mana saja dua berurutan entah di mana saja dua berurutan entah di mana saja mu'alak itu namanya yang keempat adalah mun'koti mun'koti itu terpotong di mana saja entah di awal di tengah atau di akhir sebenarnya ada dua ta'rif mun'koti ada dua ta'rif tapi saya pilih satu saja mun'koti pokoknya kalau sanatnya terpotong dan tidak berurutan karena kalau berurutan menjadi hadis apa? mu'dol maka mursal itu termasuk mun'koti tidak itu? mursal? iya mursal itu masuk kepada kategori mun'koti karena sanatnya terpotong mun'koti terus kalau hadis ini apa namanya mu'alak masuk kepada mun'koti tidak? mun'koti asalkan tidak dua berurutan asalkan tidak berurutan itu mun'koti oke kita ulangi lagi mursal terpotong di mana? di sahabat terus habis itu mu'alak terpotong di awal roi di roi awal habis itu kalau mu'dol terpotong dua berurutan terpotong dua berurutan kalau mun'koti terpotong di mana saja itu terpotong yang jelas bisa diketahui siapapun sekarang terpotong samar dibagi menjadi dua mudalas sama mursal kofi mudalas itu yang gimana? mudalas itu orang berucap kola faiz padahal faiz tidak pernah mengucapkan itu tapi dia bilang kola faiz kola rasulullah padahal faiz tidak pernah menyampaikan ke dia ini namanya mudalas mudalas itu adalah apa namanya itu? ya hampir sama dengan berbohong atas nama sheikh lah intinya itu dia itu tidak pernah apa namanya? tidak pernah mendengar dari si A tapi berkata pernah mendengar dari A mudalas dia apa gimana? tidak pernah dengar dari si A tapi berkata katanya pernah dengar dari si A itu namanya apa? mudalas berbohong atas nama sheikh mudalas terus yang kedua Mursal Khofi Mursal Khofi ini hampir sama dengan mudalas bedanya kalau mudalas itu dia dengan si A sering ketemu dan sering mulazamah tapi kalau Mursal Khofi tidak pernah bertemu sama sekali meskipun hidup zaman tahu maksudnya kalau mudalas tadi bagaimana? iya sering bertemu kalau Mursal Khofi tidak pernah bertemu sama sekali dan tidak pernah mulazamah jadi kalau mudalas itu oke dia berguru kepada sheikh A berguru tetapi ketika dia meriakkan hadis dia bilang kola sheikh A karena dia pernah berjumpa dengan ini tapi itu tidak pernah diucapkan sayangnya sama sekali itu namanya mudalas nah terus yang bisa mengetahui mudalas sama Mursal Khofi ini siapa? mutakot dimun orang-orang yang hidup sebelum aja babat ketiga hijriya mutakot dimun oke itu ya oke terdiri dari potongan sanat potongan apa tadi? potongan sanatnya terpotong sanat terpotong dibagi menjadi dua terpotong jelas sama terpotong samar terpotong jelas dibagi menjadi empat apa saja? Mursal muhalak mu'alak mu'dal mun'koti terpotong samar dibagi menjadi dua apa? mudalas sama Mursal Khofi itu sebab terpotong sanat hadis do'if sebab terpotong sanat sekarang hadis do'if terpotong sebabnya hadis do'if karena dobetnya kurang dobet kurang itu berarti apa? hafalannya tidak tepat itu dibagi menjadi dua sayi'ul hifzi yang pertama rawi sayi'ul hifzi berarti rawi yang gimana? rawi yang hafalannya buruk lemah sekali yang kedua hadis munkar nah hadis munkar ini apa? perhatikan ya hadis munkar ini apa? hadis munkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi sayi'ul hifzi dan ada hadis lain yang bertentangan dengan dia hadisnya bertentangan dengan dia yang dimana dobetnya lebih kuat daripada dia itu hadis papa munkar terus bedanya sama sayi'ul hifzi apa? kan sama-sama lemah hafalannya bedanya kalau sayi'ul hifzi tidak ada lawan kalau munkar ada lawan yang lebih kuat sayi'ul hifzi ini bisa naik kepada derajat hasan li ghoyrihi sayi'ul hifzi bisa naik kepada derajat apa? hasan li ghoyrihi asalkan ada jalur lain yang datang dari jalur lain ada hadis lain yang datang dari jalur berbeda maka yang sayi'ul hifzi ini bisa naik kepada derajat apa? hasan li ghoyrihi kalau hadis munkar bisa naik tidak bisa kenapa? karena sudah ada hadis lain yang bertentangan dengan dia yang hafalannya lebih kuat paham ya? bedanya ini ya sama-sama sayi ul-hifdinya munkar sama sayi ul-hifdini hanya saja kalau yang rawi sayi ul-hifdini tidak ada apa? tidak ada lawan, tidak ada hadis lain yang mendukung bahkan kalau ada hadis lain yang hasilnya sama maka bisa dia bahkan naik kepada derajat apa? hasan lighurihi nah hasan lighurihi itu bisa dijadikan hujah enggak? bisa jadi hadis yang bisa dijadikan hujah itu dua sohe sama hasan do-if sama-sama do-if ada lawannya, hasilnya kok sama naik kepada derajat hasan lighurihi ini do-if hasilnya A hafalannya kuat, hasilnya B ini hadisnya munkar hadis munkar tidak bisa naik derajat hasan lighurihi nah sekarang kita kembali kepada yang sanatnya munkoti tadi seluruh hadis yang sanatnya munkoti tetap bisa naik kepada derajat hasan lighurihi asalkan ada hadis lain yang datang dari jalur lain jadi mu'alak, mu'dol, mursal, munkoti mudallas, mursal, khofi semuanya bisa naik kepada derajat apa? hasan lighurihi asalkan ada hadis lain yang datang dari jalur berbeda kalau untuk su'ul hifzi ya karena dobetnya hilang ini dibagi menjadi dua say'ul hifzi sama mun munkar yang say'ul hifzi bisa naik derajat hasan lighurihi yang munkar tidak bisa naik kepada derajat hasan lighurihi terus berikutnya karena adalahnya hilang karena ada apa? karena adalahnya hilang itu dibagi menjadi lima surtur adalah hilang fukdanil adalah tadi kan kalau apa namanya? dobetnya hilang gak ada dobet dibagi menjadi berapa? dua nah sekarang yang gak ada adalah adalahnya gak ada itu dibagi menjadi lima apa saja? pertama hadis maudhu jelas hadis maudhu itu adalah hadis yang palsu dan tidak akan pernah bisa naik kepada derajat hasan lighurihi gak bisa bahkan tidak pernah boleh digunakan sebagai hujah untuk apapun meskipun itu fado'il akmal dan juga kisah-kisah kalau maudhu jelas ditinggalkan tidak boleh karena maudhu itu adalah derajat hadis maudhu derajat hadis do'if yang paling rendah maudhu yang kedua matruk hampir sama dengan maudhu kalau maudhu udah jelas palsunya tapi kalau matruk rawinya terkenal sebagai pembohong tapi belum tentu hadisnya itu maudhu matruk matruk itu gimana? ada rawi pembohong kalau maudhu udah jelas-jelas palsu dan semua orang udah mengetahui kalau hadis ini maudhu tapi kalau matruk dia diatas maudhu sedikit dan tetap matruk tidak pernah bisa naik kepada derajat apa? hasan lighurihi kemudian habis itu hadis do'if bisa babi ibda rawi rawinya alubid'ah nah ini tadi saya apa namanya? saya jelaskan tadi yang sama siang tadi sama saya rawinya alubid'ah bid'ah yang dimaksud disini adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat islam karena kalau tidak bertentangan dengan syariat islam maka bukan bid'ah atau bid'ah hasanah kalau menurut dokter khusui Ahmad khusui 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 Muhammad khusui itu bid'ah hasanah kalau menurut kita bukan bid'ah selesai jadi gitu ya jadi alubid'ah ini disini apa? orang yang melakukan bid'ah dan bertentangan dengan syariat islam kalau tidak bertentangan dengan syariat islam maka disebut bid'ah enggak? tidak itu menurut kita enggak disebut dengan bid'ah tapi kalau menurut dokter khusui khusui Muhammad khusui disebut dengan bid'ah hasanah dan bid'ah hasanah menurut dokter khusui bukan bid'ah menurut kita hanya beda istilah tapi intinya sama dan boleh maksud saya hanya beda istilah jadi bid'ah hasanah menurut kita itu bukan bid'ah hanya beda istilah tapi hasilnya sama, gak berdosa dan gak apa-apa dan bid'ah sayi'ah menurut dokter khusy'i adalah bid'ah menurut kita selesai, kita hanya membedakan apa? bid'ah sama bukan bid'ah, kalau dokter khusy'i wah khusy'i Muhammad khusy'i membagi menjadi bid'ah hasanah sama bid'ah sayi'ah kenapa kita gak membagi menjadi bid'ah hasanah dan sayi'ah karena kalau kita berbantah-bantah dengan saudara kita yang keras dalam beragama akan langsung diskakmat kulu bid'atin dolalah termatuk yang hasanah selesai, kita gak bisa apa-apa tapi kalau kita membagi menjadi bid'ah dan bukan bid'ah, maka ya ini gak bid'ah kok, santai paham ya? jadi apa saja hadis apa? maudu yang kedua hadis matruk yang ketiga hadis yang diratkan oleh orang ahli bid'ah yang keempat hadis do'if karena jahalatul rawi rawinya majuhul entah itu majuhulul ain atau majuhulul hal majuhulul ain atau majuhulul hal majuhulul ain itu apa? orangnya gak diketahui menyebutkan nama tapi gak diketahui siapa ini orangnya? menyebutkan ari ari itu yang mana? siapa orangnya? semua orang gak tahu majuhulul ain namanya ada tapi apa? orangnya tidak pernah diketahui tapi kalau majuhulul hal itu orangnya diketahui orang-orang tahu tapi adalanya sama dobetnya udah diketahui keadaannya udah diketahui ini orangnya adil apa enggak? dobet apa tidak? nah ini majuhulul hal nah majuhulul ain sama majuhulul hal sama-sama bisa naik kepada derajat apa? hasan lihoyrihi asalkan ada jalur lain yang datang asalkan ada hadis lain yang datang dari jalur berbeda berikutnya adalah karena rawinya mubham ibahamu rawi rawi mubham kau tahu mubham gak sih? mubham itu gak jelas kola Ahmad ini Ahmad siapa? Ahmad bakul tempe Ahmad bakul tiket Ahmad tukang goreng Ahmad tukang galon atau Ahmad yang mana? karena ada jutaan Ahmad di dunia ini ya ini namanya apa? mubham? mubham oke karena adalanya hilang ada berapa? ada lima yang pertama hadis mauluh yang kedua hadis madruh ketiga hadis rawinya ahlu bid'ah keempat rawinya majuhul entah itu majuhul ain atau majuhul hal majuhul ain itu apa? ya orangnya gak diketahui kalau majuhul hal orangnya diketahui tapi keadaannya tidak diketahui keadaan disini dalam artian dia itu dobit apa tidak dia itu adil apa? tidak oke yang kelima hadis doif karena rawinya mubham mubham itu apa? gak jelas disebutkan Ahmad tapi Ahmad yang mana? ada jutaan Ahmad disini Faiz ada dua Faiz di Aflaha ya ada berapa Faiz di Aflaha? Faiz siapa? Sopo-sopo yang jenengi Akeneng ini Sopo? Farhan Ola Farhan Farhan mana? Farhan udah tinggal disini Farhan yang mana? Mubam namanya Ola Dafa, Dafa mana? Dafa Aflaha atau Dafa Alfat Atau Dafa Itihat Ada Dafa yang baru pulang Temannya Bang Andi Dafa yang mana? Tahu saja saya Mubam Farhannya apa? Mubam Nah sekarang yang keempat Karena mukhalifat usikot Mukhalifat usikot ini apa? Karena bertentangan dengan Yang lebih kuat Mukhalifat usikot Nah seluruh hadis Mukhalifat usikot disini Tidak pernah bisa naik kepada derajat apa? Hasan Liguirihi Kenapa? Karena memang sudah ada lawannya Yang lebih kuat Tahu ya? Sama seperti Sayyul Hifdi sama Munkar tadi Sayyul Hifdi tidak ada lawan Bisa naik derajat apa? Hasan Liguiri Kalau Munkar Tetap tidak bisa naik kepada derajat Hasan Liguiri Karena apa? Sudah ada lawan Dan lawannya lebih kuat Otomatis hadisnya ditinggalkan Munkar Ini karena apa? Mukhalifat usikot Mukhalifat usikot apa tadi? Bertentangan dengan Yang lebih kuat Yang pertama hadisnya Hadis syad Nah ini berarti ada Kita sudah tahu disini Kalau Munkar tadi karena gobetnya Maka kalau syad karena apa? Adalahnya Bertentangan dengan adalahnya Lebih kuat Syad Syad itu secara bahasa Nyeleneh Menyendiri Yang lain bilang A Semua dia bilang B Syad ini Hidupmu itu syad Anti mainstream lah Syad ini Anti mainstream Anti arus utama Syad Duh ada tekek Dih dimana tekeknya? Jelas sekali Tangkap Jual bisa Syad itu apa tadi? Nyeleneh Yang lain bilang A Semua dia bilang B Itu syad Bisa diterima gak? Gak bisa Bisa naik ke terjatah Hasan Lihuri ini gak? Gak bisa Kenapa? Karena ada hadis lain Yang lebih kuat Ada yang jangrek Akei Usum jangrek Yang kedua Hadis mu'alal Hadis mu'alal Hadis mu'alal Itu adalah Hadis yang terkena Ilah Ilah Qodihah itu Yang bagaimana Hanya bisa Diketahui oleh Mutakaddimin Seperti diketahui tadi Syarat hadis Soeh tadi gimana? Salamah minal syudud Salamah minal Ilah Ilah al Qodihah Penyakit Ilah Qodihah itu Penyakit yang merusak Penyakit yang buruk Nah ilah Qodihah ini Hanya bisa diketahui oleh Siapa? Mutakaddimun Habis ini Yang bisa membuat Diagramnya Tolong dibuat Diagramnya Dan difotoya Yang bisa membuat Diagramnya Itu pertama Hadis apa tadi? Shat Kedua hadis apa? Mu'alal Yang ketiga adalah Hadis mudraj Mudraj Hadis mudraj Itu adalah Hadis Yang dimana Sanatnya Atau Matannya Berubah Sanat Atau Matannya Berubah Matan itu apa? Isi hadis Sanat Jalur periwayatan Hadis Jadi kalau ada hadis Yang sanatnya Atau matannya Berubah Dan ada hadis Yang lebih kuat Ini ada hadis Rawinya Adil Fikoh Dhabit Bilang ABC Ini ada Rawi yang kurang Adil Bilang BCA ABC BCA Terbalik Eh kok itu Kemaklub itu nanti Intinya berubah ABC Ini jadi DEF ABC Jadi DEF Sanatnya Atau matannya Apa? Berubah Saya kasih contoh Misalkan Faiz Rawinya Dobit Adil Mud Nggak Dobit Nggak Adil Mud ini Hadisnya Bilang Maaf Faiz Yang Dobit Adil Ini ABC Mud DEF Berubah kan Jelaskan Matannya Berubah Maka hadisnya Mud adalah Hadis Mudroj Karena ada Lawannya Faiz Yang lebih Kuat Mudroj Bisa naik Dread Hasan Nihwiri Nggak Nggak Bisa Karena lawannya Lebih Kuat Maklub Sekarang Maklub Terbalik Sanat Sanat Sanatnya Terbalik Atau Isi Matannya Terbalik Sanatnya Terbalik Atau Isi Matannya Terbalik Mud Ghoirun Dobit Ghoiru Adil Faiz Dobit Adil Faiz ABC Mud BCA Terbalik Maka Mud ini Adisnya Maklub Maklub Terbalik Kemudian Yang keempat Mud Torit Lima Oh Ya Lima Lima Oh Ya Lima Hadis Mud 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 Itu Apa Ragu 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 Maksudnya Apa Maksudnya Datang Mud datang dari mud ada lagi datang dari fa'is tapi ternyata mud sama fa'is ini adalanya sama dobetnya juga sama tapi habisnya berbeda dobetnya sama, adilnya sama tapi apa? hasilnya berbeda dan tidak mungkin melakukan tarjih dan tidak mungkin melakukan jam ubeinahuma tarjih itu apa? meneliti mana yang lebih kuat setelah diteliti loh kok sama-sama kuat? yang satu bilang A yang satu bilang B itu hadisnya disebut apa? mud torib dan hadis mud torib yang tidak bisa ditarjih tidak bisa digunakan kedua-duanya tidak bisa digunakan apa? kedua-duanya fa'is bilang A mud bilang B dan kekuatan antara fa'is dengan mud sama maka hasilnya adalah mud torib dua-duanya bertentangan dan sama-sama kuat bisa digunakan tidak? tidak bisa digunakan dan dua-duanya tidak bisa digunakan itu mud torib sekarang yang nomor enam hadis musohaf musohaf itu berubah titiknya bot jadi sod udah jauh itu sin jadi shin jim jadi ha khok jadi ha udah berubah jauh itu itu musoh musohaf berikutnya nomor tujuh adalah muharaf muharaf itu apa? berubah syakolnya A jadi I I jadi U itu muhar muharaf oke sekarang hadis do'if karena muhalifat itu ada berapa? tujuh satu apa? syat itu apa? yang kedua? muallal muallal itu apa? terkenailah yang bisa mengetahui yang muntakot dimin yang nomor tiga apa? mudraj itu apa? sanatnya atau matannya berubah yang keempat apa? makhluk sanat atau matannya terbolak balik yang keempat yang berikutnya apa? lima muhtorib muhtorib gimana? dua hadis bertentangan sama-sama kuat dua hadis bertentangan sama-sama kuat muhtorib dan dua-duanya ditinggalkan akhirnya musohaf titiknya yang hilang eh bukan hilang sih berubah kalau muharaf berubah apanya? syakolnya syakolnya berubah syakol itu apa? A I U nya itu berubah nah seluruh hadis ini tidak bisa naik kepada derajat hasen lihuri karena ada lawannya ada lawannya oke kita ulangi sekarang hadis do'if dibagi menjadi berapa? empat karena apa? terpotong sanat yang kedua karena dobetnya dobetnya kurang yang keempat yang ketiga adalanya kurang yang keempat muhalifatut tiqoh bertentangan dengan yang lebih kuat sekarang yang sanatnya terputus dibagi menjadi berapa? dua sanat terputus dibagi menjadi dua ini apa? terputus apa? jelas sama samar dohir sama kofi yang dohir ada berapa? empat apa saja? mursal mu'alak mu'dal sama mun'koti yang terpotong samar ada berapa? ada dua apa saja? ya mudalas sama mursal kofi seluruh hadis yang sarannya terpotong entah itu dohir atau kofi bisa naik dari hasen lihuri tidak? bisa asalkan ada hadis lain yang datang dari jalur lain ada hadis serupa yang datang dari jalur lain hadis serupa yang datang dari jalur lain kamu paham maksudnya jalur lain apa? sudah kan? satunya datang dari sini datang dari sana sama-sama do'if naik kepada derajat hasen biho'iri hadis hasen bisa dijadikan hujah gak? bisa oke sekarang bahkan hadis yang hadis yang mursal ini hadis yang terpotong karena mursal itu bahkan beberapa ulama menjadikan sebagai hujah berarti hadis mursal itu hadis do'if yang do'ifnya paling ringan kalau hadis do'if yang do'ifnya paling parah mau mau do' itu ya mursal khusus hadis mursal kemudian habis itu terpotong karena apa? karena do'betnya kurang atau do'betnya bahkan karena terpengaruh do'bet apa? sayyul hifdi sama apa? mungkar sayyul hifdi bisa naik dari hasen nihuri tidak? bisa kenapa? karena gak ada lawan kalau mungkar gak bisa karena ada lawan yang lebih kuat bedanya sayyul hifdi sama mungkar apa? kalau sayyul hifdi gak ada apa? gak ada lawannya kalau mungkar ada lawannya meskipun sama-sama rowinya sayyul hifdi gitu ya sekarang yang adalahnya gak ada adalahnya hilang ada berapa? ada lima satu apa? maudu itu apa? hadis palsu matruk itu hadis apa? yang rawinya pembohong yang ketiga hadisnya ahlu bid'ah yang keempat rawinya majuhul rawinya majuhul entah itu majuhul ain atau majuhul hal yang kelima karena mubham nah rawinya majuhul ain atau majuhul hal kemudian rawinya mubham bisa naik hasen nihuri tidak? bisa asalkan datang dari hadis serupa datang dari jalur lain tapi kalau udah maudu tidak bisa maudu itu jelas-jelas tidak bisa separah bahkan tidak bisa digunakan untuk hujah apapun sekarang yang karena mukhalifat fiqoh ada berapa? mukhalifat fiqoh ada ada tujuh apa aja? syad mu'al syad itu apa? nyeleneh mu'ala terkena ilah terus apa lagi? mudrod sanatnya atau matanya berubah makhluk sanat atau matanya terbola balik kemudian muthorif dua hadis bertentangan sama-sama kuat musohaf titiknya berubah mu'haraf syaklenya berubah nah ini terkait dengan hadis-hadis mau maudu semoga setelah ini tahu ya jenis-jenis hadis ya oh ini muthorif apa muthorif? oh karena gini ini mursal apa itu mursal? eh gini coba ahang ahang tau? coba hadis apa namanya? hadis hadis ini apa namanya? mungkar itu gimana coba? hadis mungkar bapak ayo mungkar itu apa? rawinya sayi ul hifzi dan ada lawannya yang lebih kuat itu hadisnya apa? mungkar mud kalau muthorif mud muthorif maksudnya gimana? ya dan? dan? dua hadis sama-sama kuat rawinya hasilnya apa? rober tentangah muthorif akhirnya ditinggalkan dua dua-duanya milah atau milah ya? belakangnya milah atau izah? izah musuhaf itu gimana izah? berubah apanya? apa yang berubah? di titiknya oke hadisnya titiknya berubah dan ada lawan yang lebih kuat ingat itu ada lawan yang lebih kuat terus yang depan apa? falda ya? mbak falda ya? falda matruk itu gimana? matruk matruk itu gimana? hadis matruk rawinya mutahambilgadhibi maksudnya rawinya terkenal pembohong dituduh sebagai rawi pembohong rawi pembohong oke itu oke itu ya paham ya terkait hadis modu ya eh kalau hadis matruh apa? hadis-hadis apa? hadis-hadis do'if ada berapa jadi? hadis do'if jadi berapa? empat karena apa aja? terpotong sanat do'if yang tidak ada adalah yang tidak ada bertentangan dengan hadis yang lebih kuat coba pocok paling pocok coba paling pocok paling pocok paling pocok sana siapa namanya? coba sebutkan hadis coba berdiri coba berdiri coba tolong berdiri tolong berdiri oke aku gak ketok mas aku gak ketok ada orang ini ada orang ini nah coba hadis do'if dibagi karena jadi apa? hadis do'if dibagi menjadi empat apa aja? loh gimana tuh? terlambat? atau gimana? eh? loh kok gitu? gak gitu? gak gitu duduk duduk masuk duduk coba sampingnya pintu coba sampingnya pintu duduk masuk duduk duduk sampingnya pintu terlambut diri pokoknya paling dekat dengan pintu banin banin paling dekat dengan pintu berdiri oke hadis do'if dibagi menjadi empat apa aja? terpotong sana terus? ya ya bertentangan dengan yang lebih kuat coba yang terpotong dibagi menjadi berapa? terpotong sana dibagi menjadi berapa? dua dua terpotong apa aja? terpotong jelas sama? sama terpotong jelas dibagi menjadi berapa? empat apa aja? oke sip yang kofi? musal kofi sama mudala sip duduk duduk tolong banat yang paling pojok pokoknya banat yang paling pojok ke sana coba siapa? siapa? eh? salma salma berdiri salma berdiri salma 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 iya coba salma hadis karena bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat dibagi menjadi berapa? hadis do'if karena bertentangan dengan yang lebih kuat dibagi menjadi berapa? ah? eh? tujuh apa saja? apa aja? gak tau nyatet apa? gak nyatet gak nyatet juga gak nyatet? ketinggalan eh mau takko nyatet teratau? takko nyatet gak apa? buku tau kalau nyatetnya rapet dirah dicatet dia lalih duduk 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 mbak mbak nisfu nisfu atau nisfah? tulisannya non shot apa? fa ya enak yang ngewolehen nisfun tuh mbak nisfah itu mbak berdiri mbak nisfah nisfah mana? tuh leni siapa tulisan? leni siapa? aku ngedengi eh? riyani riyani ya gak situ mbak nisfah gak situ riyani berdiri aku ngedengi itu kok belakangnya milah belakangnya iza belakangnya iza coba berdiri sebentar berdiri ya hadis karena bertentangan dengan yang lebih kuat ada tujuh sebutkan shot itu yang gimana? nyelamah yang kedua? mau alal apa? ya terus? mudrodz terus? maklub apa maklub itu apa? ya terus? motorib apa? sama-sama kuat ya terus? msuhaf apanya? ya kalau suatu yang lagi? oke terima kasih oke terima kasih itu ya itu hadis-hadis doif ya hadis-hadis apa? hadis-hadis doif sekarang ada pembahasan hadis doif khusus terkait dengan hadis mursal hadis doif perbagian khusus terkait dengan hadis apa? mur mursal disini tak boleh aku lalik ini saya ya bentar eh hadis-hadis doif halaman berapa? yang pernah sama saya? halaman berapa den? aku lalik den mursal halaman berapa? oke berarti ini hadis-hadis mursal oke sekarang masuk bab baru berhatikan tentang mursal mursal tadi hadis doif hasan atau soif? doif karena kenapa? terpotong? terpotong sana terpotong sana di mana mursal itu? sohabah sekarang gini terkait hadis mursal terpotong sana di sohabah itu ternyata ada beberapa perbedaan pendapat perbedaan pendapat pendapat pertama tidak menerima secara mutlak hadis mursal doif gak bisa digunakan hujah ini ya pendapat pertama gimana? tidak menjadikan dia secara hujah secara mutlak secara mutlak itu apa? pokoknya hadis mursal doif gak bisa dijadikan hujah yang berikutnya bisa dijadikan hujah secara mutlak nah ini pendapat kedua jadi pendapat kedua ini bisa menjadikan hadis mursal sebagai hujah maka menganggap hadis mursal ini setara dengan hasan atau bahkan sohih karena bisa dijadikan sebagai hujah pendapat yang kedua yang terkait dengan mursal ini pendapat yang ketiga bisa dijadikan secara hujah tapi dengan syarat tahu ya? bisa dijadikan hujah tapi dengan dengan syarat yang keempat bisa dijadikan dengan hujah bahkan lebih diutamakan daripada yang sanatnya nyambung oh ini lebih diutamakan dari yang sanatnya nyambung jika mursalnya mursal sikoh mursal sikoh itu apa? nanti kita jelaskan jadi terjadi berapa pendapat pendapat? empat yang pertama bisa dijadikan hujah secara mutlak yang kedua eh kebalik ya? tidak bisa dijadikan hujah secara mutlak pokoknya gak bisa yang kedua bisa dijadikan secara mutlak yang ketiga bisa dijadikan dengan syarat yang keempat bahkan digunakan sebagai hujah dan lebih diutamakan dari yang sanatnya nyambung asalkan namanya asalkan apa? mursalnya mursal sikoh asal mursalnya mursal sikoh nah ini khusus hadis mursal ada perbedaan sendiri ini mursal ini sekarang letak perbedaan pendapat sebelum antum catat antum dengarkan dulu saya kenapa sih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hadis mursal sudah ada ya? ya matikan dulu tidak bisa digunakan kamu abis ini mau bakar-bakar tau? iya jam 8 kok suwi men? kok jarin dipundut? eh eh cafe kamu baru dibuka apa? aku tuku bih baru dibuka eh eh tuku bih ya tuku apa? tuku apa? ini ada mie apa? rasa apa? rasa hitam? rasa hitam? rasa pedas? rasa pedas? apa? mie apa? sama yang pedas apa? ini ada? lho salah yang ada yang ada lihat dari yang sukses yang sukses isi 2 ya apa? si mungkin yang migodok rasanya apa? migodok? rasa ayam bawang? ini lebih enak ini rebusnya habis adanya mie goreng cuma mie goreng apa ya? sedap terus apa? isi dua ada? aku baru pesan ya tuku ini orang Jalo, tuku tak bayar tuku apa jenisnya? bisa isi dua apa jenisnya? saya isi dua tambah ini tambah apa jenisnya? barisak ya tuku aku gini oke, pesanku ya oke, kembali ke Mursal kembali ke Mursal kembali ke Mursal terjadi perbedaan pendapat sampai berapa? 4, sekarang sebelum antum catat, dengarkan dulu pendapat dari saya kenapa sih terjadi perbedaan pendapat terkait hadis Mursal oke, letak perbedaannya disini hadis Mursal itu seandainya terputus tapi terputusnya itu di kalangan sohabah dan sohabah itu semuanya adul adul itu apa? semuanya adil maka seharusnya tidak menjadi masalah kalau orang adil ini ini sudah pasti terputus dari sahabat dan sahabat semuanya adil jadi sebenarnya tabiin tabiin kola siapa? kola sohabah layuk ruf sohabahnya siapa? langsung kola rasulullah berarti kan ada sohabah yang hilang tidak apa-apa hilang karena kenapa? meskipun dia hilang tapi semua sohabat itu adil jadi siapapun sahabat yang hilang disini pasti dia adalah orangnya adil maka tetap dianggap sahabatnya nyambung letak perbedaan pendapatnya disitu gimana letak perbedaan pendapatnya? oke, sahabatnya terpotong tapi terpotongnya dimana? di sahabat dan sahabat semuanya adil jadi tidak peduli siapapun ini nama sahabatnya asalkan kalau dia itu terpotong di sahabat ini kan sahabat terpotong iya dan semua sahabat itu orangnya adil jadi tidak peduli siapa nama sahabatnya ini semua sahabat adalah adil maka hadisnya bisa dijadikan hujah terjadi perbedaan pendapat seperti ini nah maka yang berpendapat bahwasanya hadis mursal salatnya terpotong piye-piye indah tidak bisa dijadikan hujah berpendapat tidak bisa dijadikan hujah layah tajbihi mutlak mutlakon paham ya? maka yang berpendapat bahwasanya hadis kalau salatnya terpotong boh dimana saja piye-piye indah terpotong tidak urus siapa yang motong yang terpotongnya dimana? kalau terpotong yaudah hadisnya itu tidak bisa dijadikan hujah itu pendapat pertama yang pendapat dua, tiga, empat bisa dijadikan hujah kan? bisa kenapa bisa dijadikan hujah? karena terpotongnya dimana? di sahabat dan sahabat itu apa? orangnya apa? adul orang-orangnya adul ini disebut dengan mur mursal gitu ya coba sebutkan empat perbedaan pendapat pendapat tentang hadis mursal coba apa? yang depannya pintu tadi kan yang paling dekat udah berdiri kan? depannya pas coba coba berdiri siapa? awfah ya awfah coba empat perbedaan pendapat terkait hadis mursal oke pendapat pertama pendapat kedua ya yang ketiga bukan secara mutlak bersyarat kalau bersyarat itu berarti tidak tidak mutlak kalau mutlak itu berarti tanpa syarat saya mencintaimu mutlak mencintai tanpa syarat saya mencintaimu dengan syarat ada jadi kalau mutlak itu tanpa syarat habis itu yang keempat bahkan diutamakan dari hadis dari hadis yang sanatnya nyambung jika mursalnya tikoh mursal tikoh yang gimana? ternyata mursal tikoh itu di buku ini tidak dijelaskan selesai jadi saya tidak bisa menjelaskan mursal tikoh itu yang gimana? oke silahkan duduk silahkan duduk sebutkan sekarang sebab perbedaan pendapat depannya amsir coba depannya amsir siapa? depannya eh atau mas yang senden nomong yang senden nomong sini yang senden nomong? ya silahkan oke perbedaan pendapatnya bagaimana? yang tidak menjadikan hadis mursal secara yang tidak menjadikan hadis mursal sebagai hujah berpendapat bahwasannya hadis kalau terpotong maka terpotongnya itu apa? do doif hadis apa? kalau terpotong maka hadisnya doif tapi yang kedua berpendapat menjadikan hujah karena kenapa? apa? terpotong tapi yang terpotong sohabah dan sohabah itu semuanya aduh semuanya adil kira-kira ikut mana ini antum? eh? koul awal atau koul tani? dijadikan hujah apa enggak mursal ini? ya ikut ulama hadis saja lah ikut ulama hadis saja kita bukan ulama hadis oke itu ya itu terkait dengan mur mursal sekarang ada yang disebut dengan mursal sohabi istilah-istilah to'ya gini istilah-istilah to' mursal sohabi mursal sohabi itu gini rasulullah hidup sezaman dengan sahabatnya kan? hidup sezaman dengan sahabatnya misalkan ha'is hidup sezaman dengan gak harus deng semuanya mas? eh? hurhan admin min siapa? hafiz hidup sezaman kan? oke jadi ceritanya gini hafiz ini tidak pernah berjumpa dengan rasul tapi hidup sezaman dengan rasul tetapi tetap sahabat tetap sahabat and un dengant Montenu ya pernah berjumpa sih dengan rasul sih pernah berjumpa dengan rasul hidup sezaman dengan rasul juga tetapi dengar rasul berkata Dengar rasul berkata tapi dari sahabat satunya lagi dari antun jadi sebenarnya Rasul ini berkata didengarkan oleh sahabat A sahabat A bilang sahabat B nah sahabat B ini dengar hadisnya Rasul dari A, sahabat A kan tapi sahabat B ini langsung kola Rasulullah, langsung sami itu min Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat yang pertama, ini kira-kira hadisnya bagaimana? mursal sahab ini bagaimana? kan mursal ini, kenapa? ada rawi yang hilang tapi rawi yang hilang ini adalah sama-sama sahabat dan sama-sama hidup se-zaman, bagaimana pendapat ulama? jumhurul ulama ingat jumhur ya, jumhur berarti mayoritas ulama, berpendapat bahwasannya mursal sahab itu bukan mursal, jadi hadis sahih tidak dianggap sebagai sanatnya terputus karena kenapa? masih hidup se-zaman dengan nabi, dan semua sahabat itu apa? adul, semuanya adil paham maksud saya? itu yang disebut dengan mursal apa? mursal sahabi jadi sahabat B mendengar dari sahabat A kola Rasulullah tanpa menyebutkan nama sahabat A itu namanya mursal sahabi mursal sahabi menurut jumhur gimana? bukan hadis mursal tetap dianggap sebagai hadis sahih, dan sanatnya nyambung karena sahabat itu tetap hidup se-zaman dengan nabi gitu ya terkait dengan mursal sahabi oke itu yang bisa kita ini kan tolong sem minta tolong ini nanti ringkasannya tetap di-share di grup dan itu nanti kalau ada kesempatan kalau saya ada kesempatan akan saya ujikan sama kayak awak sama kayak apa? kayak apa jenis? kemarin itu loh cerja-cernaat kalau ada kesempatan saya tanyakan dan saya ujikan ini penting loh ini karena kenapa? ya karena saya gak yakin sebelum ini antum tahu karena saya gak yakin sebelum ini antum tahu ini belum masuk kepada pembahasan pembahasan jarah watakdil belum masuk pembahasan jarah watakdil oh ya tadi yang sama saya kan masuk pembahasan jarah watakdil tadi terus masuk sahabat oke ya itu ini udah ada nisak alas? ada nisak sudah? sudah ya? sudah oke terima kasih habis ini langsung komat ya habis itu langsung bakar-bakar Wassalamualaikum Wr. Wb